Pemirsa PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin meninjau lokasi bencana tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Tidaknya 2.000 rumah terdampak di desa Citrep, Kecamatan Dayakolot. PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin meninjau lokasi bencana tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Setidaknya 2.000 rumah terdampak di kampung Lumajang Pentas, desa Citrep, Kecamatan Dayakolot. Warga terdampak terpaksa harus mengungsi ke SMPN Satu Dayakolot. Sementara warga lainnya yang rumahnya masih aman dari kenangan air memilih bertahan. Kapolresta Bandung, Kombes Polkusworo Wibowo menjelaskan pihaknya terus melakukan patroli untuk membantu warga. Polresta Bandung pun menerbangkan drone dengan membawa tulisan berisikan nomor call center 110 bagi warga yang membutuhkan bantuan. Hingga saat ini petugas evakuasi masih melakukan perbaikan tanggul sungai gede yang jebol akibat derasnya hujan pada kami sore kemari. Sebelumnya Bay juga meninjau lokasi banjir bandang akibat tanggul jebol di Gang Afandi Jalan Braga, Kota Bandung. Sekitar 400 kepala keluarga dan ratusan rumah terendam banjir disertai lumpur dan sampah. Selain itu warga membutuhkan makanan dan selimut, lantaran seluruh harta bedam mereka hanyut terbawa arus. Kan yang kasihan itu tetangga saya itu kan bajunya pada hancur, baju sekorok seragam, barang-barangnya beras-berasnya kan pada habis. Itu yang di sebelah. Sampai sekarang masih benar rumah, soalnya lumpurnya masih segini bang. Di rumah. Sementara tanggul yang jebol saat ini sedang diperbaiki dan ditargetkan selesai pada hari ini. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi pemerintah mengingat curah hujan di Bandung saat ini masih tinggi. Saya dengan Pak PJ Wali Kota Bandung, Pak Wabang melihat dan nanti akan dibantu untuk perbaikan-perbaikan dari pemirta Kota Bandung. Dan yang utama adalah dalam beberapa waktu ke depan ini, hujan dengan intensitas lebat dan sangat lebat diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat ini khususnya. Dan oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati. Dalam peristiwa banjir Bandung yang terjadi pada kami sore kemarin, 857 warga terdampak dan harus mengungsi. Di samping itu saat ini tanggul masih dalam perbaikan meski diprediksi hujan lebat akan kembali terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AI News melaporkan.